Peluang Asnawi Mangkualam Gabung Persebaya Peluang Asnawi Mangkualam Gabung Persebaya Dilansir dari Surya, Ko, ID, nama Asnawi Mangkualam menjadi perbicaraan baru-baru ini. Pasalnya, ia baru saja berpisah dengan klub Liga 2 Korea Selatan yang ia perkuat yaitu JO6 Dragons. Kebersamaannya dengan JO6 Dragons harus berakhir usai pihak klub tak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak untuk penggawat tim Nas Indonesia itu. Berpisahnya Asnawi dari JO6 Dragons diketahui dari unggahan Instagram JO6 Dragons underscore FC pada Selasa, 2 Januari 2024 kabar dilepasnya Asnawi Mangkualam oleh JO6 Dragons dapat diketahui. Kim Dasol, Kim Subeom, Leong Jae, Jang Sung Jae, An Junsu, Park Sungyeol, Choi Hewon, Plana, Nikik, dan Asnawi. Yang semuanya bermain untuk JO6 Dragons, akan meninggalkan organisasi ini setelah kontrak mereka berakhir. Kami berterima kasih atas semua penampilan mereka di JO6 Dragons dan akan selalu mengenang mereka, tulis JO6 Dragons di laman Instagram klub terkait masa depan Asnawi Mangkualam. Tentu, hengkangnya Asnawi Mangkualam dari JO6 Dragons bakal menarik beberapa minat tim-tim di Liga 1 Indonesia untuk mendatangkan kapten tim Nas Indonesia tersebut. Dilansir Surya, Ko, ID dari Tribun Wow, PSM Makassar yang sempat menjadi tim yang dibela Asnawi Mangkualam pun berpotensi menampung mantan pemainnya tersebut di Liga 1 2024 mendatang. Sedangkan Persib Bandung yang sempat krisis back kanan di putaran ke-2 Liga 1 2023 lalupun bisa ikut meramaikan perburuan Asnawi Mangkualam di musim depan. Namun, ada satu tim yang berpotensi mendatangkan Asnawi Mangkualam di Liga 1 2024 mendatang, yakni Persebaya Surabaya. Pasalnya, Persebaya Surabaya punya dua keunggulan yang tak dimiliki klub lain demi mendatangkan Asnawi Mangkualam di Liga 1 2024 mendatang. Di rangkum Tribun Wow.com, berikut dua keunggulan Persebaya Surabaya yang bisa membuat Asnawi Mangkualam bergabung dengan Bajul Ijo di Liga 1 2024 lal. Satu agen Asnawi Mangkualam adalah langganan Persebaya Surabaya. Peluang Persebaya Surabaya untuk mendatangkan Asnawi Mangkualam di Liga 1 2024 mendatang disinyalir bakal bergantung kepada sang agen, yakni Gabriel Budi. Dilansir dari Transformer, Asnawi Mangkualam tengah tergabung dengan agensi milik Gabriel Budi, yakni GBL yang sejatinya merupakan langganan dari Persebaya Surabaya. Tak menutup kemungkinan, Gabriel Budi bisa memuluskan jalan Asnawi Mangkualam untuk bergabung ke Persebaya Surabaya di Liga 1 2024 lal. Di sisi lain, Gabriel Budi pun beberapa kali mendatangkan pemain berkualitas untuk Persebaya Surabaya, seperti Robson Duarte, Hernando Ari, hingga Kadek Raditya yang merupakan kliennya tersebut. Dua Robson Duarte mantan rekan setim Asnawi Mangkualam di Korea Selatan. Winger baru yang jadi idola di Persebaya Surabaya, yakni Robson Duarte pun bisa ikut menjadi faktor pemulus transfer Asnawi Mangkualam ke Bajul Ijo. Pasalnya, Robson Duarte dan Asnawi Mangkualam sama-sama pernah tergabung di klub kasta kedua Liga Korea Selatan, yakni Ansan Greners pada musim 2020-2021 lalu. Tentu, Robson Duarte bisa menggoda Asnawi Mangkualam untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya di gelaran Liga 1 2024 mendatang dan kembali menjadi rekan duat di sisi kanan Bajul Ijo Kelak. Menarik untuk dinantikan apakah Asnawi Mangkualam bakal benar-benar bergabung dengan Persebaya Surabaya atau tetap abroat ke luar negeri gelaran. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam Satu Nyali, Wani Terima kasih sudah nonton.